Memes terkejut, lihat foto kekasih Billy, belum jadi seleb. Memes sebut cungkring. Dan like, dan abis itu pantengin terus. Dadah! Ya, kisah asmara yang terjalin antara Billy Saputra dan Memes semakin harikian mencuri perhatian publik. Tak hanya makin mesra, keduanya juga dikenal, tak pernah jaim alias jaga image. Satu sama lain. Lewat Instagram story Memes, penampilan Billy kala itu memang bikin pangling. Tak hanya bertubuh kurus, Billy kala itu terlihat masih lugu dan polos. Penasaran kan? Kira-kira seperti apa potret lawas Billy ini? Yuk, langsung aja intip delapan potretnya seperti dirangkum brilio.net dari akun Instagram at Memes Prameswari. Satu, berbeda dengan penampilannya yang sekarang. Billy kala itu tampak lugu dan polos. Dua, ia juga tampak mengemaskan dengan wajahnya yang masih imut-imut. Tiga, wajah manis Billy juga sudah terpancar kala itu. Empat, ketika belum menjadi seleb, adik Olga Saputra ini terlihat lebih kurus. Lima, sembari membagikan foto Billy, Memes pun terdengar tertawa dalam unggahan Instagram story-nya. Enam, takut, haha. Adbilski, enam belas. Kata Memes sosok-sosok sinden. Tujuh, gimana? Pangling gak guys? Bagaimana komentar Anda hubungan Billy dan Memes? Apakah kamu suka? Komen di bawah. Kabar terbaru Billy dan Memes giliran kekasih Memes, korban di atas namakan Almarhum Olga Saputra. Sebuah sapi beramah, sapinya ditulisin Olga, bikin kaget Billy Saputra sang adik. Almarhum Olga Saputra meninggal akibat penyakit yang dideritanya. Komedian tersebut meninggal di usia 32 tahun. Sang adik Billy Saputra mendatangi bakam kakak usai dimimpikan. Billy Saputra mengatakan bahwa Almarhum Olga Saputra datang memeluk dan mencium pipinya Billy Saputra, menceritakan awal perjalanan karirnya di dunia entertainment, dan menyinggung soal mendiang kakaknya, Olga. Sebelum Billy Saputra terjun ke dunia entertainment, Olga sudah lebih dulu tampil di banyak acara pertelevisian. Sehingga banyak yang menyebut kepopuleran Billy Saputra sekarang tidak lepas dari nama Olga Saputra. Billy Saputra pun tidak menampik jika nama besarnya sekarang dipengaruhi oleh Olga. Dia mengatakan bahwa selama ini mendiang kakaknya itu tidak pernah memintanya untuk terjun ke dunia entertainment. Almarhum gak pernah nyuruh gue, ayo bang Billy jadi artis, mumpung abang lo besar nih. Gak pernah? Ujarnya dikutip. Namun semuanya berubah saat kondisi kesehatan Olga memburuk hingga harus dirawat di rumah sakit. Saat itu tim dari sebuah acara datang mengunjungi Billy Saputra untuk membujuknya menggantikan Olga. Billy Saputra menolak tawaran tersebut karena dia sedikit pemalu dan tidak terbias untuk tampil di depan kamera. Gak mau? Gue bilang gitu kang. Almarhum Olga nyeletuk, coba aja bang Billy siapa tahu bang Billy bisa. Sonal syuting. Jelasnya. Mendengar ucapan yang disampaikan kakaknya tersebut, sedetik itu juga pikirannya langsung berubah. Dia pun langsung menerima tawaran tersebut dan menggantikan Olga. Gue langsung bilang, yaudah ayo, sambungnya. Dia kemudian menceritakan pertama kali syuting yang mengenakan pakaian serba kuning dan memakai rambut palsu atau wig. Kalau gak salah sih kuning semua deh. Masuk, terus langsung ditepungin dong sama lu, Denny, pengkas Billy Saputra. Kabar terbaru Billy dan Memes hari ini. Memes ngepost video kekasih Billy sama dirinya di OVJ di Instagram at Memes Prameswari. Diiring lagu Ora Masalah, punya Nyaguyon Waton, lagu bahasa Jawa. Ini liriknya. Kayaknya Memes kangen sosok Billy Saputra, karena jarang bertemu pemilik nama asli citra Gama Prameswari atau kerap disapa dengan Memes Prameswari, saat ini tengah tuai banyak sorotan. Kedekatannya dengan Billy Saputra, membuat kolom Instagram Memes pun kerap dibanjiri oleh para penggemar Billy. Sering tampil sebagai sinden, beberapa kali Memes terlihat bersama dengan Billy Saputra. Banyak para penggemar pun menjodohkan keduanya. Selain itu, tidak sedikit pula yang membandingkan Memes dengan mantan Billy sebelumnya, yaitu Amanda Manopo. Meski tidak suka dibandingkan, Memes tidak terlalu ambil pusing. Malah banyak pula yang menyukai gaya Memes. Seperti baru-baru ini, saat ia unggah potretnya dalam berhijab, Memes pun tampil beda dari biasanya. Berikut tujuh pesona Memes Prameswari saat pakai hijab, yang Liputan 6.com kutip dari Instagram at Memes Prameswari. Satu, begini pesona Memes Prameswari saat mengenakan hijab. Kedua, dalam momen Idul Fitri, Memes tampil berbeda dari biasanya. Ketiga, mengenakan busana dengan warna dominan coklat, ia pun nampak anggun. Keempat, sebelumnya ia sempat mengunggah video saat menyanyikan lagu Rai Riji. Kelima, sesuai dengan lagunya, ia tampil memakai kerudung. Keenam, unggahan Memes ini langsung banjir pujian dari banyak netizen. Ketujuh, biasa tampil berkebaya saat di layar kaca, membuat beberapa netizen paling. Bagaimana komentar Anda hubungan Bili dan Memes? Apakah kamu suka? Komen di bawah ya! Kabar terbaru Bili dan Memes giliran kekasih Memes, korban di atas namakan Almarhum Olga Saputra. Sebuah sapi berahma, sapinya ditulisin Olga bikin kaget Bili Saputra sang adik. Almarhum Olga Saputra meninggal akibat penyakit yang dideritanya. Komedian tersebut meninggal di usia 32 tahun. Sang adik Bili Saputra mendatangi bakam kakak usai dimimpikan. Bili Saputra mengatakan bahwa Almarhum Olga Saputra datang memeluk dan mencium pipinya Bili Saputra, menceritakan awal perjalanan karirnya di dunia entertainment, dan menyinggung soal mendiang kakaknya, Olga. Sebelum Bili Saputra terjun ke dunia entertainment, Olga sudah lebih dulu tampil di banyak acara pertelevisian. Sehingga banyak yang menyebut kepopuleran Bili Saputra sekarang tidak lepas dari nama Olga Saputra. Bili Saputra pun tidak menampik jika nama besarnya sekarang dipengaruhi oleh Olga. Dia mengatakan bahwa selama ini mendiang kakaknya itu tidak pernah memintanya untuk terjun ke dunia entertainment. Almarhum gak pernah nyuruh gue, ayo bang Bili jadi artis, mumpung abang lo besar nih. Gak pernah? Ujarnya dikutip. Namun semuanya berubah saat kondisi kesehatan Olga memburuk hingga harus dirawat di rumah sakit. Saat itu tim dari sebuah acara datang mengunjungi Bili Saputra untuk membujuknya menggantikan Olga. Bili Saputra menolak tawaran tersebut karena dia sedikit pemalu dan tidak terbias untuk tampil di depan kamera. Gak mau? Gue bilang gitu kang. Almarhum Olga nyilatuk, coba aja bang Bili siapa tahu bang Bili bisa. Sona syuting. Jelasnya. Mendengar ucapan yang disampaikan kakaknya tersebut, sedetik itu juga pikirannya langsung berubah. Dia pun langsung menerima tawaran tersebut dan menggantikan Olga. Gue langsung bilang, yaudah ayo, sambungnya. Dia kemudian menceritakan pertama kali syuting yang mengenakan pakaian serba kuning dan memakai rambut palsu atau wig. Kalau gak salah sih kuning semua deh. Masuk, terus langsung ditepungin dong sama lu, Deni, pengkas Bili Saputra. Kabar terbaru Bili dan Memes kabar hari ini, Bilmes kembali salurkan dua ekor domba dan satu ekor sapi yang diatas namakan Almarhum Olga Saputra. Hewan kurban itu diserahkan ke masjid milik Olga Saputra, Birul Wali Daini, Duren Sawit. Namun penyerahan hewan kurban tidak dilakukan oleh Bilmes sendiri, tapi diserahkan oleh Reni Nurman, kakak dari Bili Saputra bersama Bapak Nurman. Satu ekor sapi dan dua ekor domba ini akan dikurbankan di masjid milik Almarhum Olga Saputra di daerah Duren Sawit yang nantinya akan dibagikan ke warga sekitar. Uja Reni Nurman, melakukan serah terima pada Ustadz Imron salah satu pengurus masjid milik Olga Saputra. Ini kita serah terima berupa domba dua sapi satu amada dari Bang Bilmes. Ucap Nurman, kita terima hewan kurban dari Almarhum Olga Saputra yang diamanatkan oleh Bang Bili. Sahur Ustadz Imron, penyembelihan hewan kurban di masjid Birul. Memang perayaan idulatah jatuh pada hari Jumat, tapi kemungkinan waktu tidak akan cukup karena akan melaksanakan sholat Jumat. Penyembelihan hewan kurban akan dilaksanakan di masjid Birul Wali Daini pada hari Sabtu sekitar jam delapan. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar, kata Ustadz Imron. Kabar terbaru Bili dan Memes ikut terkaget-kaget. Anak Kiai Jombang menyabuli anak santri. Semoga dihukum dengan setimpal kelakuan bejahatnya, kata Bili Saputra dan Memes. Tim gabungan Polda Jawa Timur dan Polres Jombang menangkap ratusan simpatisan Muhammad Subhi Azalsani atau MSAT alias Mas Besi, tersangka pencabulan santriwati. Simpatisan tersangka Besi tidak hanya dari kalangan santri di pesantren Sidkiyah Peloso, tetapi ada yang datang dari berbagai kota di tanah air.